Kalau misalnya aliran darahnya terganggu, maka asalnya nggak dapat makan. Aliran darah terganggu ini bisa karena dia tersumbat atau bisa pecah. Kalau tersumbat namanya stroke penyumbatan atau infak. Kalau misalnya dia pecah namanya stop pendarahan atau bleeding istilahnya. Yang penyumbatan ini bisa karena ada pelan-pelan, istilahnya trombus, ada plak begitu. Kalau kita bayangkan ada kerak di selang itu. Iya, pembuluh darah ya. Pelan-pelan, tambah lama, tambah besar itu namanya stroke trombosis. Kapan sih saya harus curiga stroke? Ingat fast. Face itu wajah, arm itu ekstremitas, maksudnya tangan atau kaki. S itu speech, bicara. Kalau bicaranya nggak jelas, misalnya peloka atau bicaranya nggak bisa bicara. Yang kita tadi sebut alfasia. Arm itu kalau misalnya nggak bisa dikontrol. Kalau lemah, lemas. Kalau face wajah ada lemah. Ada tampaknya tidak simetris. Nah, harus ingat T, time. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, senang sekali. Sekarang kita ketemu lagi di Ngopi. Asik bersama dengan Rumah Sakit Premier. Kalau kita bicara masalah stroke, ini berarti kita bicara masalah penyumbatan yang terjadi di pembuluh darah. Dan ternyata yang seperti kita ketahui, masing-masing pasien atau masing-masing orang itu ternyata akibat dan juga gejalanya itu berbeda-beda. Hari ini saya ketemu sama Dr. Mariana, Magister Kesehatan Spesialis Neurologi yang akan membagikan banyak sekali informasi untuk kita semua. Termasuk juga mengedukasi apa yang harus kita lakukan, gejala apa, kemudian penanganannya seperti apa. Selamat pagi, dok. Selamat pagi. Aduh, di ngomongin kolesterol pagi-pagi. Yang ada di pikiran saya itu adalah selalu kolesterol, makanan, pola hidup. Pokoknya yang gak boleh makan sembarangan dalam tanda petik. Bener gak sih, dok, kayak gitu? Prinsipnya ya seimbang ya. Jadi bukan berarti gak boleh makan yang enak-enak protein. Tapi selalu gitu kan. Jangan makan bebek. Jangan makan gorengan. Halo. Tapi sebenarnya seperti apa dokter? Boleh diceritain? Jadi tadi kan katanya stroke penyumbatan. Betul. Stroke itu artinya gangguan aliran darah ke otak. Nah, kalau gangguan aliran darah bisa penyumbatan, bisa pendarahan. Nah, kalau kita bicara stroke penyumbatan, maka kita mesti pikir apa sih yang bikin sampai pengudara itu tersumbat? Karena prinsipnya stroke itu merupakan hasil akhir dari masalah-masalah lain. Yang kita sebut faktor resiko untuk stroke. Jadi faktor resiko untuk stroke berarti hal-hal yang mempermudah terjadinya penyumbatan. Dalam hal ini kita sebut stroke infak kalau penyumbatan. Ada yang stroke pendarahan. Itu paling sering yang pertama, hipertensi, diabetes, klostrol, merokok. Nah, untuk orang-orang yang merokok itu ingat-ingat stroke. Ya, makanya deket-deket sama pembensil. Gampang meledak ya kan? Kalau ada yang merokok berhenti. Dok, tapi itu berlaku juga dengan yang prokopasif nggak sih? Secara umum begitu sih sebenarnya. Jadi yang tadi kita sebut faktor resiko itu memang hal-hal itu kan terkait dengan lifestyle ya. Dengan lifestyle, dengan pola makan, dengan aktivitas olahraga, pola hidup, stress. Karena stress itu bisa bikin tekanan darah jadi tinggi. Jadi memang terkait dengan pola hidup. Nah, stroke ini kan ada bayangan saya kalau dengar teman ada yang stroke atau siapa keluarga yang stroke yang tiba-tiba yang mati sebelah gitu kan ya dok ya. Terus ada beberapa hal kayak SOS-nya yang masih harus dilakukan sebelum kita nanti ke sana. Mungkin dokter Marena bisa cerita dulu penyebab orang stroke selain lifestyle, olahraga, dan segala macam ini. Apakah dalam jangka waktu yang lama? Jadi kayak tabungan kan dok? Apa yang kita makan? Kita nggak tahu tiba-tiba pengen tahu kondisinya seperti apa sih gejalanya kalau stroke. Apakah pegel-pegel kan katanya, aduh kalau stroke lu naik pegel-pegel bener nggak sih yang kayak gitu? Atau yang seperti apa dokter Marena? Nah, jadi mungkin kita mulai dari pengertian stroke dulu ya. Jadi stroke itu berarti gangguan fungsi saraf. Gangguan fungsi otak yang baik secara istilahnya sebagian maupun global yang disebabkan karena gangguan aliran darah ke otak yang berlasung lebih dari 20 jam bisa memberat atau menyebabkan kematian. Yang penyebabnya bukan karena hal lain selain karena pembuluh darah atau vaskuler istilahnya. Jadi istilahnya, jadi kita mungkin bisa membayangkan bahwa otak kita itu adalah pengatur semuanya. Pengatur aktivitas bicara, menggerakkan, merasakan, memori, dan menelan, pendengaran, semuanya. Jadi kalau sel-sel itu butuh makan. Jadi kalau misalnya aliran darahnya terganggu, maka selnya nggak dapat makan. Aliran darah terganggu ini bisa karena dia tersumbat atau bisa pecah. Kalau tersumbat namanya stroke penyumbatan atau infak. Kalau misalnya dia pecah namanya stop pendarahan atau bleeding istilahnya. Yang penyumbatan ini bisa karena ada pelan-pelan, istilahnya trombus, ada plak begitu. Kalau kita bayangkan ada kerak di selang itu. Iya, penguruh darah ya. Pelan-pelan, tambah lama, tambah besar itu namanya stroke trombosis. Ini serem bayangin ya dok. Jadi itu kayak yang nggak bisa keluarkan ya. Kalau misalnya selang bisa kita bersihin, tapi ini di dalam tubuh ya. Betul. Jadi dia seperti kerak, tambah lama, tambah numpuk, tambah numpuk, akhirnya tertutup. Nah itu yang jadi stroke trombotik istilahnya. Tapi ada juga stroke penyumbatan yang istilahnya stroke emboli. Artinya ada gumpalan darah atau saat lain yang padat atau yang lebih padat dari darah yang masuk ke pembuluh darah terus jadi nyantol di pembuluh darah kita. Dan tidak disadari. Nah itu akan menimbulkan gejala ya. Penyebab paling sering itu adalah gangguan irama jantung. Namanya atrial fibrillation. Jadi jantung itu kan harusnya pompanya gini. Kita bayangkannya teratur. Tapi ada kondisi di mana dia itu hanya gini-gini. Nah pada saat gini-gini ini, darah dalam pembuluh darah itu jadi gumpal. Itu makanya pentingnya olahraga ya dok? Karena kan dia yang macu jantung juga nggak sih? Jadi kita harus tahu kalau memang ada mencurigakan, ada keluhan dengan berdebar-debar. Atau misalnya ya kita sudah pernah EKG, ada gangguan irama jantung. Itu harus kita obati. Harus kita konsul ke dokter jantung. Oke. Kalau memang ada kita punya skor-skor, ada indikasi kapan kita harus berikan pengencar darah. Yang mencegah terbentuknya gumpalan itu supaya tidak terjadi gumpalan yang satu kapan-kapan saja bisa nyantul di pembuluh darah di otak. Jadi ada dua itu. Nah sekarang gejalanya apa? Bisa menyebabkan apa sih? Tergantung penyumbatannya, kenanya di mana. Kalau penyumbatannya, kenanya di pusat bicara maka bisa terjadi afasia, gangguan komunikasi. Bisa orangnya bisa mengerti tapi nggak bisa bicara. Atau itu namanya afasia motorik. Afasia itu yang tiba-tiba pikun itu bukan ya? Bukan. Jadi kalau afasia itu istilahnya gangguan komunikasi. Jadi dia bisa, misalnya kalau afasia motorik bisa ngerti orang lain ngomong apa tapi nggak bisa bicara. Oke. Atau ada afasia sensorik, ngomong terus tapi kita ngajak bicara nggak bisa nyambung. Atau afasia global, dua-duanya nggak bisa. Tapi misalnya melapar ya makan, apa ya makan, seperti itu. Nah kalau yang tiba-tiba nggak bisa mikir atau gangguan memori, bisa nggak bisa. Kalau misalnya stroke-nya kena pada pusat memori di otak. Bisa nggak gangguan pelihatan? Tiba-tiba pandangan ada istilahnya kabur. Kabur lapangan pandang. Jadi seperti hitam, nggak lihat di bandingan tertentu. Bisa. Kalau kena pada bagian belakang kepala, bagian belakang otak. Oke. Jadi sangat tergantung. Maka atau kadang-kadang bisa gangguan kepribadian, tiba-tiba jadi gelisah, teriak-teriak pun bisa. Oh itu dari? Bisa. Jadi dan satu hal yang khas dari stroke adalah tiba-tiba, kejadiannya tiba-tiba. Nggak ada apa. Sebenarnya kondisinya hampir sama kayak jantung ya dok ya? Betul. Makanya namanya serangan. Makanya pada kita, kapankah kita bisa memperkirakan kejadian stroke? Tentu tidak. Jadi yang bisa kita lakukan sebelum kena stroke adalah mencegah terjadinya stroke. Nah ini yang perlu kita bahas. Apakah ini juga sama yang terjadi di Indonesia? Kalau tingkat kematian tertinggi kan jantung koroner ya dok di Indonesia. Apakah stroke ini juga sama dengan gara-gara lifestyle, anak muda sekarang, juga ada yang memungkinkan terkena stroke? Atau memang di usia tertentu biasanya? Dulu tuh kalau misalnya saya suka dengerin seminar-seminar, nanti kalau udah tua tinggal milih aja. Mau jantung, mau stroke, mau ini, mau itu gitu. Tinggal pola makan dijaga apa enggak, nanti pilih jurusan empat ini. Pasti digituin langsung aja gitu. Dari penelitian yang terakhir itu malah stroke jadi penyebab penelitian nomor satu loh. Memang yang selama ini sebelumnya itu koroner. Jadi apa, kalau kita lihat epidemiologi ya, jadi memang lebih banyak pada usia-usia yang sudah mulai lanjut. Iya betul, lansia. Lansia, dimana faktor-faktor resiko itu yang semuanya itu sudah menimbulkan masalah. Ya karena organnya sudah tidak 100% ya dok? Ya, jadi mulai 45 tahun ke atas, 50-60 tentu faktor resikonya lebih tinggi. Kalau misalnya perempuan, biasanya muncul terutama setelah menopaus ya. Jadi kalau pada orang usia yang menopaus, perempuan mulai lebih banyak. Karena enggak ada hormon. Betul, homoestrogen ya. Hormoestrogen itu protektif, pembuluh darah, endotel. Kalau laki-laki, karena misalnya lifestyle pada saat sedang banyak kerja, stres dengan darah naik, makan banyak, diabetes. Jadi mungkin pada waktu yang usia lebih muda itu laki-laki lebih banyak. Tapi sekarang-sekarang ini memang kecenderungan untuk orang yang muda itu sudah lebih banyak yang kena stroke. Kami di Rumah Sakit Premier banyak loh, kita kan punya stroke unit ya. Iya betul. Jadi kami merawat bersama-sama, jadi pasien-pasien umur 30-an tahun ke atas itu cukup banyak yang kena stroke. Akut. Yang semuanya akut ya, jadi namanya stroke pasti akut ya. Nah tiba-tiba, kenapa ya dok ya saya sudah olahraga, saya itu sepedaan dari Surabaya ke Sidoarjo tiap hari. Sudah ngomong begitu, saya itu tekanan darah enggak terlalu tinggi. Betul. Makan dijaga. Cukup dijaga, saya itu sehat. Saya tanya merokok apa enggak merokok. Sudah, ketemu kuncinya. Jadi kita ketemu yang mudah-mudahan itu banyak loh yang merokok, yang jadi faktor resiko stroke. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir tuh, kalau yang zaman dulu iklan ya loh, kalau merokok kan biasanya ke paru-paru atau ke jantung. Ternyata ke stroke juga. Iya, dan jantung. Jadi kenapa sih dia ke jantung dan stroke itu? Karena dia merusak endotel. Jadi rokok itu kan banyak sekali, asap itu banyak sekali apa? Menurunkan antioksidan. Dia merupakan oksidan yang kuat ya, jadi dia merusak sel-sel yang melapisi pembuluh darah paling dalam. Padahal tubuh kita kalau ada kerusakan sel, tubuh kita pasti ingin kompensasi untuk nutup si sel yang rusak itu. Nah, seperti kalau kita luka di tangan, pasti kita akan nutup, tubuh kita akan berusaha nutup. Namanya pakai trombosid untuk nutup. Nah, trombosid itu kemudian teraktifasi untuk nutup bagian yang rusak. Nah, kalau di kulit di luar kan, ya nutup, ya baik. Tapi kalau di dalam pembuluh darah, dia jadi nutup alirannya. Itu yang jadi plak dan sebagainya. Nah, kalau misalnya, tapi kalau stroke pada usia muda, yang harus kita perhatikan juga harus evaluasi apakah ada gangguan jantung bawaan. Ada banyak faktor ya dok ya? Ya, yang tadi kita sebutkan, atau ada kelainan pembuluh darah bawaan yang mudah pecah. Namanya aneurisma, AVMK, apa yang tadi, gangguan irama jantung, atau misalnya gangguan katuk jantung, atau gangguan septum jantung, gangguan jantung bawaan. Nah, makanya stroke dan jantung yang berdekatan sekali ya, karena itu. Nah, makanya evaluasi itu perlu. Dok, kalau misalnya sudah kayak gini tuh, kita gimana ya pengobatan atau pencegahannya? Yang penting ini sebenarnya, karena kan dari dulu jargonnya adalah lebih baik mencegah. Daripada mengobati ya. Jadi, prinsip dasar sebelum kena stroke ya pasti pencegahan. Pencegahan, itu ada dua sih, pencegahan primer atau sekunder. Pencegahan primer artinya kita belum pernah kena stroke, kita mencegah bagaimana supaya nggak kena stroke, bagaimana caranya. Jadi, faktor risiko stroke itu yang kita tadi sebutkan adalah hal-hal yang bisa dimodifikasi. Hipertensi, diabetes, kolesterol, merokok. Kalau misalnya yang nggak bisa dimodifikasi seperti usia, ya sudahlah, mau apa lagi. Kita kan tidak bertambah mudah, kita bertambah tua ya. Boleh immortal nggak? Iya. Nah, jadi yang bisa kita ubah sangat, dan itu sangat bisa kita kontrol itu tekanan darah, hipertensi, diabetes, kolesterol, merokok. Kalau stres, kalau kita stres itu, dikaitannya ke mana sih? Ke tensi. Kalau stres, orang stres, tekanan darah akan naik, gitu. Semua harus balance ya dok ya? Iya. Semua intik keluar juga, kepala juga. Jadi, nyantai-nyantai aja, nggak perlu bilang. Jadi, misalnya kalau makan, bukan berarti nggak boleh makan enak. Jadi, kalau misalnya seperti, boleh nggak makan gorengan? Ya, bukan nggak boleh sama sekali. Dibatasi. Iya, dan maksudnya mungkin kita bisa pilih minyaknya, goreng di rumah. Iya, goreng di rumah, dua kali maksimal, seperti itu. Nah, apa, makan daging boleh, lemaknya jangan, ayam boleh, kulitnya ya nggak usah, kayak gitu. Tetap boleh, tapi ada kondisi tertentu yang harus diperhatikan. Kalau misalnya mbaknya makan, apa, bikin cumi, kepiting, udang, boleh, saya dibagi-bagi. Makanya nggak, tidak tahu banyak makannya. Doktor Meriannya bodinya kayak begini, pasti udah nggak ada kolesterol lama sekali. Oh, nggak, nggak mesti loh. Jadi, kita apa yang, jangan bayangkan yang kurus-kurus itu pasti kolesterolnya nggak, nggak tinggi. Yang kamu pasti nggak. Iya, tapi rata-ratakan yang bisa dilihat kaset mata begitu ya dok, tapi sebenarnya nggak? Nggak, nggak. Jadi, kita periksa secara rutin. Saya misalnya sudah umur 40-an nih, itu tiap 3-6 bulan sekali ya periksa. Jadi, seperti itu. Untuk memastikan kolesterol, ya. Tapi misalnya semacam obesitas ya, lingkar perut, dan sebagainya itu juga termasuk faktor resiko stroke dan jantung. Jadi, maksudnya itu dan teman-temannya. Tapi, bukan berarti yang kurus-kurus, wah, ya sudah, beres, nggak. Iya, iya, iya. Nah, dok, pencegahan tadi sudah disebutkan. Kalau untuk pengobatan, kita belum ngobatin secara medis ya, maksudnya. Masih yang perah, kalau bisa sih semua sehat. Apa yang harus kita lakukan, dok? Nah, jadi kalau misalnya, jadi kalau yang kita sebelumnya tadi harus diberikan obat untuk ngontrol, diabetes, hipertensi, klosterol, ya sebaiknya kita lakukan. Dan itu harus benar sehormur hidup gitu? Terkontrol. Istilahnya, istilahnya terkontrol ya, bukan sembuh. Jadi, tidak seperti kita gatal, ada bisul, kita obatnya antibiotik, selesai. Jadi, artinya terkontrol. Jadi, hipertensi, kita minum obat. Jadi, gini, banyak persepsi di masyarakat. Minum obat, tensi, sekali minum, kalau saya nggak mau minum, dok, karena kalau sekali minum, saya nggak boleh berhenti. Iya. Atau saya minum obat diabetes, atau saya minum obat klosterol. Saya nggak mau, dok, kalau bisa jangan, karena sekali minum itu, saya akan harus minum terus. That's what I heard. Nah, jadi mungkin kita harus ngerti dulu, yang tadi kita sebelumnya sempat cerita-cerita ya. Jadi, istilahnya itu ngontrol. Jadi, prinsipnya kita punya target. Seperti tekanan darah, kita punya target tekanan darah normal 110-120 yang di atas. Yang di bawah namanya diastol 70-80. Prinsip pengobatan hipertensi. Pertama, kita, dan contoh diabetes dan klosterol. Kita lifestyle. Kalau misalnya lifestyle-nya dengan makan dikontrol, tidak stress, aktivitas olahraganya cukup baik. Dan ternyata masih, kita masih muda gitu ya, 3 bulan masih, ya kita harus mulai dengan obat. Artinya kita tahu bahwa dengan perubahan lifestyle saja, itu belum mencapai targetnya. Prinsipnya, dengan satu obat, dosis kecil cukup, ya sudah. Nah, kita kapan kita tahu kita butuh obat tambahan, ya kita lihat lagi hasil life-nya bagaimana. Jadi, kita objektif. Nah, pas pada saat itu dok misalnya, usia-usia 40, ke atas tadi dokter bilang 45, itu biasanya kan kalau misalnya dapat medical check-up, sudah mulai diambang 200, itu kita sudah mulai harus hati-hati enggak sih? Ya, jadi banyak yang, dok saya sudah periksa, diperiksa diobatin enggak? Enggak. Jadi, kalau misalnya sudah diambang, ya berarti kita tahu lifestyle-nya harus diubah dulu. Lifestyle-nya harus diubah dulu. Itu memungkinkan untuk turun enggak sih dok? Memungkinkan, tapi ya itu, kita tadi ngobrol, kalau misalnya enggak turun-turun, berarti apa? Lah, berarti kita harus perlu bantuan obat. Jadi, misalnya diabetes, ya apa sih diabetes itu, kan produksi insulinya sudah kurang, berarti kita perlu obat-obat untuk membantu produksinya atau yang bekerja di situ. Begitu juga tekanan darah tinggi, ya. Ada namanya, apa, hipertensi esensial, artinya bukan karena gangguan ginjal, apa, enggak tahu ya, tinggi. Kita dengan lifestyle enggak bisa, ataupun dyslipidemia jadi kolesterol yang tinggi, familial, karena bawaan keluarga, bawaan genetiknya begitu. Artinya kita perlu obat untuk membantu itu. Tanpa, jadi istilahnya terkontrol. Kalau misalnya kita cek ulang, mereka cek up ulang, ternyata dengan obat-obatan masih belum bisa kita masuk, kita cek ulang, ternyata masih belum tercapai, ya kita naikkan lagi. Jadi, istilahnya objektif. Kita mau obat secara objektif sesuai dengan hasil-hasil yang ada. Nah, tentang yang seumur hidup itu, dok, kan dari dosis kecil, istilahnya apa generik ya, dok, dosis kecil, apakah itu ada efek sampingan kepada pasien? Jadi, prinsipnya tadi, dengan tidak harus yang merek yang mahal sih, intinya dengan satu obat tercapai dosis kecil, tercapai targetnya, ya sudah, kita pertahankan. Kita cek ulang, nanti kalau misalnya ternyata nggak bisa kita naikkan, kalau misalnya ternyata sudah baik, ya kita turunkan. Kalau diturunkan, apakah bisa berhenti atau masih harus tetap? Nggak, jadi kita, semuanya kita sesuaikan. Jadi, kalau misalnya ada berapa orang juga pasien yang cenderung setelah itu tengah darah, jadi terlalu turun ya, kita harus stop obat tensinya. Jadi, evaluasi, jadi seperti alat-alat cek tes tensi di rumah, atau itu sudah sebaiknya ada ya, yang punya hipertensi. Jadi, kita memberikan pengobatan itu terukur sesuai dengan hasil pemeriksaan. Tentunya juga dengan resep dokter. Ya, tentu maksudnya, makanya ada, biasanya dokter kasih undang-undang, kalau ini berapa, kalau apa berapa, begitu juga gula darah. Jadi, kalau misalnya, kalau sudah seperti itu, kalau lepas obat, nggak bisa lepas obat, ya berarti kita perlu seumurnya, seumur hidup lah. Selama tidak ada, tadi kita ngobrol, pengobatan itu selalu mempertimbangkan resiko-benefit. Resikonya apa, benefit-nya apa. Kalau kita bisa dapat benefit dari obat-obatan itu, apa tuh pencegahan stroke, pencegahan koroner, ya, masalah-masalah lain. Dan kita tidak mengalami efek samping, why not, gitu. Tapi kalau misalnya ada berapa obat menyebabkan efek samping, misalnya obat tekanan darah, amlodipin, misalnya keadaan pada pasien, kakinya bengka, yaudah kita stop, kita ganti obat lain. Disesuaikan dengan kondisi pasien. Iya, betul. Kalau misalnya ada berapa orang minum obat kolesterol, aduh dok, apa badan saya sakit semua. Nah, kita pastikan dulu badan sakitnya karena obat kolesterol itu atau enggak. Dok, itu benar ya yang pegel-pegel itu indikasi kolesterol, dok? Banyak yang, banyak yang nanya ini. Saya enggak pernah baca sih teorinya seperti itu, ya. Harus dipasihkan, makanya tanya sama ya. Beneran. Jadi artinya kita, apa, kolesterol, banyak yang dok, saya masa kolesterol saya tinggi, saya enggak pernah sakit. Kencang. Kita cek. Kita cek supaya kita tahu pasti. Dok, ini bukan nakut-nakutin, tapi perlu tahu pasti sahabat-sahabat ngopi di, ngopi asik di rumah sakit premier atau siapapun yang sekarang lagi menyaksikan. Kondisi yang tadi kita jelaskan adalah kondisi yang sedang atau bahkan kecil sekali untuk bisa mungkin sembuh ya. Kalau misalnya kita sudah mengetahui lebih awal, apa sih sebenarnya yang terjadi kalau kita tidak mengindahkan semua ini? Apakah ada komplikasi tentang stroke-nya sendiri? Apakah stroke itu akan jadi seperti apa? Apa yang tadi dokter ceritain bahwa itu bisa nyampe ke sini. Makanya kita harus hati-hati. Ya. Jadi intinya kalau ada orang mengalami stroke, gejalannya akan sangat tergantung dari lokasinya di mana, luasnya, sebesar apa. Kalau kenanya pada pembuluh darah yang besar, tentu implikasinya kan besar juga ya. Jadi misalnya, contoh misalnya pasien dengan gangguan irama jantung, ada gumpalan darah terbentuk, cukup besar, nyantol di pembuluh darah otak yang besar. Nah itu kadang-kadang bisa menyebabkan penurunan kesadaran, kelumpuan yang lumpuh total ya. Paralyze ya. Dan maksudnya kita jadi dependen, kalau kenanya pada gangguan bahasa kita tidak bisa komunikasi dengan keluarga, dengan orang terdekat. Jadi dan ya kita akan tergantung sumur hidup dengan orang lain gitu. Jadi aktivitas sehari-hari akan tergantung dari orang makan. Itu kalau kenanya pada pengudara yang besar. Ya mengancam nyawa pun bisa ya. Belum, kalau kita bicara komplikasi stroke, nyeri ya. Kalau misalnya tiduran terus tempat tidur, resiko untuk infeksi di mana-mana, paru-paru, kulit, infeksi saluran kencing. Apa yang terjadi dengan yang stroke-nya parah itu dok? Badannya mengurus, kalau misalnya kayak diabetes itu kan kulitnya berubah warnanya. Jadi kalau misalnya pasiennya, contoh orang yang istilahnya hemiplegia, lumpuh separuh badan, tidak bisa komunikasi. Kenanya pada pembuluh darah besar di otak, pada otak sebelah kiri. Jadi kalau kenanya pada otak sebelah kiri, maka yang bermasalah akan tubuh sebelah kanan. Pasiennya tidak bisa bicara, pasiennya tidak bisa makan sendiri, harus tergantung dengan orang. Nah pertama berarti kan kualitas hidup menurun ya. Yang kedua, penderitaan pasien stroke adalah penderitaan untuk keluarganya. Itu pasti. Kita akan bicara dengan robot-obatan, lalu resiko-resiko komplikasi, terutama berupa infeksi yang bisa membahayakan nyawa. Jadi kalau misalnya kita itu tiap hari gerak, mengeluarkan lendir, itu bisa. Kalau misalnya lendirnya numpuk di paru, maka jadi sumber tempat, tempat kuman yang nyaman. Kuman yang nyaman di situ, akan terjadi infeksi paru, penemoni, itu beresiko kematian. Seperti itu. Jadi ya itu, jadi kita berharap jangan sampai kena stroke. Nah kalau sudah kena stroke, apa yang harus dilakukan? Ya itu dia. Pertama, jadi sebenarnya kita harus tahu, kapan sih saya harus curiga stroke? Ingat, face, face itu wajah, arm, arm itu ekstremitas, maksudnya tangan atau kaki. S itu speech, bicara. Kalau bicaranya nggak jelas, misalnya pelo kah, atau bicaranya nggak bisa bicara, gitu yang kita tadi sebut avasia. Arm itu kalau misalnya nggak bisa dikontrol, kalau lemah, lemas, kalau face wajah ada lemah, ada tampaknya tidak simetris. Nah harus ingat T, time. Time? Iya, time waktu. Jadi berhubungan sama kecepatan? Artinya tugas kita, jadi kita sekarang mungkin sedikit nyinggung tentang tujuan pengobatan stroke. Ini kita bicara yang stroke penyumbatan. Kayaknya tadi kita banyak penyumbatan, nggak apa-apa ya. Jadi kalau stroke penyumbatan, kita bayangkan bahwa sel-selnya ini, kalau dia nggak dapat makan, dia akan mati. Jadi sebelum dia betul-betul mati semua, kita harus menyelamatkan sel-sel yang masih hidup. Nah bagaimana caranya? Maka kita ada namanya golden time atau golden period, tiga jam. Setelah kejadian serangan? Setelah kejadian serangan. Jadi kita masih, seperti di rumah ke premier itu punya sistem namanya code S atau code stroke. Jadi kalau pasien datang pada onset sebelum tiga jam, kita harus cepat periksa, pastikan diagnosenya. Jadi pada waktu di UGD sudah ditanyakan segala macam, yang mengarah pada stroke, kita disetikkan atau MRI. Nah kalau misalnya memenuhi syarat, kita lakukan namanya trombolisis intravena. Jadi sumbatan yang ada itu kita hancurkan dengan obat lewat pembuluh darah. Nah itu memang harus cepat. Kenapa? Karena yang saya tadi bilang, semua pengobatan mempertimbangkan resiko benefit. Resikonya apa? Benefitnya apa? Kita berikan obat namanya aktilis itu bukan tanpa resiko pendarahan. Kalau kita berikan obat beresiko pendarahan, tapi kita tahu semakin lama sel-selnya sudah pada mati, sementara resikonya besar untuk apa begitu. Nah jadi godan periode kita tiga, sampai empas tengah jam lah ya. Makin banyak yang kita, makin cepat yang kita lakukan akan makin banyak sel-saraf yang bisa hidup. 1,9 juta per satu menit sel-saraf yang bisa kita selamatkan, ya masih pingsan artinya belum mati. Iya betul. Tapi kalau itu kena pembuluh darah kecil, tapi kalau kena pada pembuluh darah besar, apakah cukup dengan obat itu? Mungkin kita harus ambil sumbatannya. Jadi pakai katheter, kita pakai katheter, masuk ke pembuluh darah di otak, terus diambil. Nah itu juga, kita empas tengah sampai 6 jam godan timenya. Kalau masih empas tengah jam, kita masih berikan aktilis itu, supaya mempermudah. Kalau sudah lewat, tapi belum 6 jam, kita bisa ambil. Itu pun sudah kita bisa lakukan di rumah sakit premier. Itu semua pengobatan-pengobatan itu sudah ada di rumah sakit premier. Dan sudah ada berapa pasien-pasien yang kita lakukan. Berarti tindakan yang ringan pun ada, yang berat sekalipun juga ada ya dok. Itu selama, nah pokoknya begitu tahu ada serangan, entar lah itu keluarga kita, langsung dibawa ke rumah sakit saja. Itu jam. Yang terdekat, yang cukup representatif. Maksudnya karena kita perlu minimal CT scan sih. Kita memberikan trombolis itu minimal CT scan, kita lihat tidak ada penarahan, waktunya cocok, kita masukkan. Bisa lakukan tindakan ya dok. Dan memang keluarga sakit premier itu, boleh dibilang, sudah sampai pada tata laksana yang paripurna untuk stroke ya. Artinya kita punya radiointervensi, kalau misalnya memang perlu digambil sumbatannya. Kalau misalnya ada komplikasi berupa pendarahan, yang kita harus buka, kita harus buka kepala. Ini kita buka kepala, buka batok kepala, kita punya spesialis belah saraf. Ya jadi, tata laksana paripurna bisa kita lakukan. Sudah itu apa? Sudah itu rehabilitasi medis, fisioterapi. Ya kalau, kalau apa, kita merangsang saraf yang masih ada itu untuk mengambil alih fungsi yang terganggu. Jadi kalau orang yang sudah kena stroke, jangan down ya. Artinya sudah, sudah kita, tindakannya kita hindari pencetusnya, kita berikan obat-obat yang mengontrol faktor resikonya, kita berikan obat yang merangsang saraf. Dan yang paling penting adalah rehabilitasi medis. Ya, setelahnya ya dok ya, untuk penyembuhan kan, precavery. Ya, jadi kita bisa merangsang, saraf itu ada namanya istilahnya neuroplasticity. Apa itu dok? Jadi plastis, jadi plastik seperti bisa. Kalau kita rangsang, ya saya seringkali memberikan ilustrasi ke pasien-pasien. Kalau misalnya ada pohon, kita pupuk, dia kan buat cabang-cabang, ambil alih fungsi yang terganggu. Jadi kebanyakan pasien-pasien, kalau orangnya semangat, kalau melakukan fisioterapi, rehabilitasi medis yang baik, kita hasilnya akan lebih baik. Kita tujuannya adalah independen ya, maksudnya tidak tergantung dari orang. Betul, kemampuan sembuh dari diri sendiri itu juga tinggi. Ya. Oke dok, ini yang terakhir mungkin pesan untuk semua tentang stroke pastinya. Tentang kesehatan, tentang bagaimana harusnya kita menyikapi penyakit ini, kalau bisa sih preventif. Dan bagaimana kalau misalnya terjadi, yang seperti dokter tadi sampaikan. Dokter Merina, silahkan singkat saja. Oke, jadi yang pertama, kontrol faktor resiko stroke sebelum terjadi ya. Hibatnya si diabetes, kosterol, merokok, medical check-up routine, kalau memang sudah waktunya ya. Jantung, faktor resiko yang sangat penting juga. Jadi itu yang pertama. Nah yang kedua, ingat tanda-tanda stroke ya. Semua fungsi saraf yang terjadi secara tiba-tiba. Kalau ada lemah, pelok, tiba-tiba lupa, tiba-tiba kencang misalnya, atau nyuri kepala yang tiba-tiba yang luar biasa, atau tiba-tiba gangguan pelihatan. Pikirkan ini kemungkinan stroke harus dibawa ke rumah sakit. Ingat waktunya tiga jam. Iya. Dan tapi, ini masih satu jam, saya masih punya waktu dua jam. Jangan diulur-ulur. Itu pola pikir yang nggak cocok ya. Karena sebenarnya, atau mungkin kebalik, setiap satu menit yang saya save, yang saya cepat-cepat, saya bisa menyelamatkan 1,9 juta sel sarafnya. Di rumah sakit, kita pilih yang cukup adekuat ya, yang maksudnya untuk melakukan pemeriksaan maupun tata laksana yang komprehensif. Jadi, kita punya tata laksana. Pertama, kalau masih godan period untuk stroke penyumbatan, trombolisis intravena. Kalau kita periksa ternyata kenanya pada pemudara besar, kita bisa ambil pesumbatannya dengan istilahnya mekanika trombectomy. Tim kita siap 24 jam. Kita punya alat pemisah radiologi yang cukup, yang adekuat sampai MRI, setiang geografi ya. Lalu, kita punya tim dokter bedah saraf, kalau misalnya ada komplikasi yang kita harus melakukan tindakan operatif, baik penyumbatan yang besar maupun pendaraan otak, dan kita punya tim rehabilitasi medik. Kalau perlu, kita bisa membantu dengan speech therapy pada orang-orang dengan gangguan menelan, atau gangguan bicara, atau gangguan makan. Sudah lengkap semua ya dok? Speech therapy juga? Ya, kira-kira begitu. Baik. Dokter Mirina, terima kasih sekali sudah bergabung dengan Ngopi Asik bersama dengan Rumah Sakit Premier Surabaya, dan mudah-mudahan ini bisa jadi edukasi untuk kita semua, bagaimana menangani jika ada saudara, ataupun keluarga yang terkena struk. Dan kita nanti akan ketemu lagi di podcast berikutnya, tentunya tentang topik yang menarik lagi. Terima kasih, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.